Halo Gengs, masih sama Kiki disini, pemilik dari Narin Stiger Station. Oke, hari ini saya meng-share 2 hasil karya sekaligus. Ini hasil karya repaint ya, ada ini, King Kong Ozaru, Vegeta, sama ini. Ini saya lupa lindungnya apa, mungkin Ekoji ya. Ini dua-duanya bootleg ya, udah saya repaint dan detailing juga. Pengen tau kayak gimana detailnya, oke check it out guys, videonya. Oke, yang pertama saya akan review untuk figure Vegeta ini. Jadi sebelum dipermark, seperti ini awalnya. Nah itu, jadi disini beberapa hal yang saya ubah secara fisik adalah, di lehernya, bawaan Vegeta ini, bootlegnya, gak tau kalau yang awal ya, bootlegnya lehernya kecil dan panjang, jadi terlalu panjang. Jadi akhirnya saya potong, saya rombak, dan saya pasang lagi, dan sekarang lebih pas dan lebih kekar juga. Untuk pengacatan, ini teknik pengacatan. Ini kan saya pake untuk yang biasa di figure VVC, cewek-cewek VVC gitu, figure-figure mahal gitu. Saya terapin di si Vegeta ini, dan hasilnya kalau menurut saya sebagus ya. Ini, pas. Jadi memang agak pucat sedikit. Kalau hasilnya lebih bagus sih, ini karena di kamera ya, ada lighting juga, lampu, cahaya dari luar juga. Jadi agak-agak pucat warnanya. Oke, hasilnya lebih bagus. Oke, berikutnya untuk warna rambut. Rambut asalnya warnanya hitam. Akhirnya dibikin jadi yang super saya warna kuning ya, dengan shading-shading tipis juga. Ini juga, oh iya, ini juga di belakang dipotong juga, untuk penyesuaian ke leher. Dan untuk matanya tadinya itu, dekalnya itu nggak pas ya. Udah saya lukis ulang ini. Bikin lebih rapi, dan lebih detail juga. Ini kalau, ini pakai manual semua. Pakai puas ya. Nggak ada pakai dekal-dekal mata kalau saya. Lumayan untuk bikin hasil mata, bola mata yang bulat juga nih. Biasa berapa lama nih. Oke, untuk badan, warnanya tadinya, warnanya lebih kehitaman. Beforenya ya. Belum dirombak. Sekarang udah lebih terang birunya. Dan saya kasih shading. Lebih gelap. Tuh, detailnya lumayan shading-nya. Di bagian yang warna birunya. Belakang juga tuh. Oke, sampai otot-otot di tangkuknya, di tangan belakang semua. Nih. Ini kalau banyak yang komen, kalau ini mirip orinya. Sebenarnya ini beda banget. Sama orinya. Saya udah banyak kasih detail untuk shading, detail untuk scoop-nya juga lebih beda ya. Untuk kuning juga beda. Ini warna yang seperti kuningnya ini. Kalau di yang orinya lebih ke gelap-gelap. Apa ya. Ini warna nggak kuning seperti ini. Dan juga rambutnya lebih nyala sedikit. Dibanding yang ori. Kalau ori terlalu gelap. Pucat dan gelap ininya. Kuningnya kalau saya lebih terang dikit. Oke, ini juga shading-nya. Kalau yang ori nggak ada shading kuat. Ya, lakukan-lakukan. Kalau saya ini ngambil dari detailing versi resin ya. Saya bikin seperti ini. Jadi makanya setiap lakukan-nya tuh. Lakukan di kaki, di otot-ototnya itu lebih kuat. Shedding-nya. Untuk sepatu standar. Shedding di tengah-tengah. Juga serung tangannya. Armor juga sedikit aja. Oke. Nah, ini karena semuanya full repaint. Dan sebenarnya ini pakai kuas loh. Nggak pakai airbrush. Sebetulan kemana lagi rusak kalau kemenganian ini. Jadi kalau pengen tahu warna asalnya itu sih seperti ini. Plastik warna putihnya tuh kalau KW bawaannya abu-abu ya bukan putih. Setelah di depan orang jadi warna putih dan shading biru. Semua sepatunya juga. Tuh. Beda ya. Oke, dan ini. Untuk scoop. Bagus. Meskipun dia KW. Tapi... Dia berdirinya agak-agak jinjit sih. Bisa diakalin nanti bisa pakai glutex atau double tip busa gitu ya. Kakinya belakangnya. Yang penting ini untuk dipajang udah bagus sih. Mantep banget. Ya. Oke, sekarang kita akan beralih ke si King Kong Ozaru. Oke, ini nggak muat di tempat spray bot saya. Jadi mesti diganti lagi yang lebih besar ini. Jadi ini adalah penampakan untuk yang sudah di-repay-nya. Si biji tau jarunya ini ya. Ini udah detailing-nya. Detailing versi. Kalau saya ngambilnya sebenarnya versinya versi komik ya ini. Komik barat juga. Jadi untuk detailing bintik-bintik warna, kerut-kerutan warna, dan apa? Shading-shading di celana, di kerut-kerut, di armor, segala semuanya itu. Juga di versi komik dan gabungan teknik untuk yang pengecatan figure-figure mini yang semuanya warhammer gitu ya. Oke. Nah ini untuk mata aja sekarang tuh. Saya untuk detailing satu wajah aja sehari ini. Jadi untuk... Nah ini detailing semua dicat ulang. Untuk warna kulitnya. Bahwa sebelumnya warna kulitnya agak pucat apa lebih tua ya saya lupa. Saya nggak foto before-nya soalnya. Jadi sekarang udah lebih detail lagi di kerutan-kerutannya. Matanya udah menyala. Lidah juga menyala disini bagus. Yang berat nih kalau lumayan besar figure-nya jadi... Nah disini aja pak. Nah disini aja. Oke. Ini seperti ini. Tuh mata menyalal. Bagus. Nah itu terjata kerutannya. Di rambutnya juga. Di armor juga. Ini juga sama seperti tadi yang si Begita ya. Saya pakai teknik pewarnaan dengan manual. Kuas manual. Ini lama banget bikinnya nih. Karena banyak banget detailnya juga. Jadi kalau pakai L-blast ini nggak akan kesampaian detailnya. Karena lakukan-lakukannya pasti ketutup pesemprot ya. Oke. Ini juga ada kontrasnya di sarung tangannya. Oke untuk bagian kerut-kerut di celana juga lebih detail ya. Sekarang kelihatan. Juga otak-otaknya. Nah di sepatu juga. Ekor. Nah sebenarnya ini juga ada beberapa yang nggak di-scope. Jadi sebenarnya saya gambar secara manual. Untuk memberi kesan efek tiga dimensi. Jadi timbul ya. Jadi seperti otot yang timbul. Ada juga seperti itu. Nah saya logis manual. Oke. Lumayan berat nah hanya pekat tangan satu. Oke kita jarak segini aja kalau gitu. Ya. Ini di tengah. Sampai bawah pun. Yang area nggak kelihatan di display. Saya tetap detailingnya. Bawah-bawah. Kaki bawahnya itu. Oke. Jadi tekniknya itu nilu komik. Kalau yang barat saya tiru itu dari komik-komik jaman. Punisher ya. Spider-man yang. Rilis di Indonesia. Kalau nggak salah penerbitnya Misurin. Kalau nggak salah ya. Komik jadul. Nah seperti ini pewarnanya. Nah saya lihat tekstur di skop kingkong ojaru ini bagus. Makanya saya coba terapin dan ternyata memang cocok gitu ya. Pakai di sini ya. Sebenarnya saya ada satu lagi bajetnya yang lagi walk in progress ya. Untuk versi pengecatan seperti ini juga. Dekelingnya. Tapi ini juga cukup lah. Ya. Oke. Sudah beres. Dua figur. Kawai yang sudah dipermak. Sudah siap dikirim ke pemiliknya masing-masing. Sudah keren. Cakep. Ya. Kalau kalian suka. Kalian boleh likes juga. Atau follow. Defense page banyak. Customer yang lain. Nggak cuma Dragon Ball. Ada One Piece. Ada segala macam. Dan Nendo juga. Oke. Ada juga di Instagram. Sama. Naranspigure Station. Defense page banyak Naranspigure Station juga. Oke. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke. Ciao. Bye bye. Sip. Sampai ketemu. Saat Ayo. Sampai ketemu. Terima kasih.